Baik bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Selamat sejahtera Selamat sehat Selamat berbahagia Pokoknya semuanya harus dalam kondisi yang berbahagia Apapun yang sedang kita selesaikan Apapun yang sedang kita jalani Kita harus dalam kondisi yang bahagia Agar semuanya dapat terselesaikan dengan baik Untuk pertemuan kita hari ini Kita akan melanjutkan praktikum farmakognosi secara daring Seperti yang saya sampaikan di awal tadi Ada beberapa hal yang harus kalian pahami terlebih dahulu Sebelum kalian melaksanakan praktikum secara mandiri Ada pun untuk judul pertemuan kita praktikum hari ini Adalah tata nama ilmiah tanaman Dimana di praktikum sebelumnya Kalian sudah pandai ya Saya katakan sudah lihai, sudah pandai, sudah bisa Membuat apa itu simplicia Kemudian bagaimana proses mendapatkan simplicia itu Sehingga proses itu tidak Tidak apa ya Bukan berarti semau-mau kita Karena semuanya itu harus Ada tahapan-tahapan Yang tidak boleh dilewatkan Yang tujuannya agar mendapatkan simplicia yang sesuai dengan standar Kan begitu Nah namun dalam hal ini Kalian tidak hanya outputnya itu bisa membuat simplicia Tapi dalam hal ini kalian harus bisa memberikan nama Baik nama secara ilmiah maupun nama simplicia Dari setiap proses yang kalian lakukan masing-masing kompok Nah dalam hal ini Untuk nama simplicia Ini sudah saya sampaikan ya Di materi farmakonosis sebelumnya Nah sedangkan untuk tata nama ilmiah dari tanaman Karena memang kemarin kebanyakan dari kalian itu kan Bahkan semuanya ya Itu menggunakan sampel dari tanaman Ya meskipun bisa saja Sampel itu kan sesuatu yang sifatnya hidup ya Atau bahan alam itu kan tidak mesti dari tanaman Bisa dari hewan ya Bisa dari mineral Bisa dari mikroba Tapi dalam hal ini Saya menyesuaikan dengan simplicia yang sudah kalian buat kemarin Yaitu dari tanaman Oleh karena itu Kalian harus bisa Menentukan ya Tata nama ilmiah Karena dalam hal ini Sama halnya dengan manusia ya Setiap dari kita kan pasti punya nama Dan nama itu tidak boleh tertukar Antara satu dengan yang lain Ya dalam hal ini juga sama dengan tumbuhan Kenapa? Karena pentingnya kita mengidentifikasi itu di awal Jangan sampai nanti Tanaman yang kita maksud Untuk tujuan tertentu Ya Itu salah identifikasinya Artinya kita akan memberikan kesalahan di awal ya Akhirnya sampai akhir pun juga salah Ya Apalagi nanti ada tindak lanjut mengenai penelitian fitokimianya ya Screeningnya Bahkan sampai nanti uji aktivitasnya Kalau memang dinyatakan memiliki uji aktivitas yang bagus untuk antioksidan misalkan Tapi kita salah menyebutkan jenis tanamannya Tentunya akan berdampak fatal Ya Artinya orang akan salah menggunakan Nah itu makanya penting sekali Kalian harus Paham terlebih dahulu Berkenaan dengan tata nama ilmiah Ya Baik Nah sebelum lanjut Ada beberapa hal yang harus kalian pahami terlebih dahulu ya Mengenai istilah taksonomi Jadi istilah taksonomi saya rasa ini bukan sesuatu yang asing ya bagi kalian Karena bagaimanapun ini menjadi syarat wajib yang harus kalian cantumkan di awal ya Sebelum kalian mengambil tanaman tersebut sebagai sampel uji Atau sesuatu yang akan kalian gunakan langsung gitu ya Jadi harus dikenali dulu Tanaman itu tuh sebetulnya jenis tanaman yang bagaimana Dan berdasarkan taksonominya itu seperti apa Nah sebelumnya kalian harus paham juga ya Istilah taksonomi tumbuhan itu apa Karena disini konteksnya adalah tumbuhan ya Berarti tumbuhan ya Kalau konteksnya hewan ya hewan Semua harus tergantung dari jenis makhluk hidupnya Namun istilah taksonomi itu memiliki pengertian yang sama Nah apa itu taksonomi Jadi taksonomi ini ya sesuatu yang sifatnya itu memberikan informasi Karena di dalamnya itu ada bidang keilmuan yang mencakup apa saja Ada proses penelusuran ya Ada proses penyimpanan Ada proses pemerian Pengenalan ya itu Tanda kutipnya adalah identifikasi ya Kemudian pengelompokan Atau kita sebut dengan klasifikasi Dan yang terakhir adalah penamaan tumbuhan Tentunya ini semuanya harus memiliki rangkaian yang step by stepnya Jadi tidak boleh tiba-tiba kita memberikan nama Tanpa kita mengidentifikasi terlebih dahulu Jangan sampai kita ngasal memberikan nama Karena memberikan nama itu harus paham dulu ya Silsilah dari tanaman tersebut seperti apa Nah itu ya Nah kemudian yang kedua Ada istilah cara penamaan Nah bagaimana cara penamaannya Tentunya dalam hal ini Cara penamaan dari suatu tanaman Itu ditujukannya agar lebih sistematik Artinya dalam hal ini ada Sesuatu yang kita tentukan Berdasarkan aturan yang jelas Jadi tidak juga semau-mau kita Nah awal mulainya memang Sistem penamaan ini Yang agar lebih sistematik ini Pertama kali ditemukan oleh Bapak Taksonomi ya Itu beliau dari Sweden Ilmuwan yang memberikan kontribusi yang luar biasa Dalam ilmu taksonomi ini Beliau adalah Bapak Korulus Linayus Ini pada tahun 1707 Sampai 1778 Tentu diantara kita belum ada yang lahir semua Nah tentunya dalam hal ini Ilmu yang sudah beliau temukan Itu sampai detik ini masih digunakan Artinya jasa beliau sangat luar biasa ya Dalam hal penamaan Jenis-jenis tanaman yang kita tahu bahwa di bumi ini Jenis tanamannya itu sangat melimpah sekali Artinya Artinya baik yang sudah diidentifikasi Maupun yang belum diidentifikasi itu melimpah Kita tahu bahwasannya Itu semua kalau tidak ada sistem penamaan yang jelas Itu akan menyulitkan Oleh karena itu perlu adanya ilmu taksonomi ini Dan bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan nama terhadap tanaman tersebut Sekali lagi tanaman itu juga memiliki keluarga seperti kita Jadi harus diperhatikan Silsilah keluarganya berasal dari golongan yang seperti apa Berdasarkan karakteristik yang dimiliki Bedanya kalau dengan kita sebagai manusia kan Istilah keluarga itu berdasarkan Ada generasi yang itu langsung Entah itu dari ayah, entah itu dari ibu Yang memang itu ada keturunan setelah langsungnya Tapi kalau pada tumbuhan tidak Tidak mesti yang berasal dari satu keturunan yang sama Dalam tanda kutip mungkin proses reproduksinya Tapi yang jelas memiliki karakteristik yang sama Meskipun tempatnya berjauhan Atau mungkin tidak melakukan proses reproduksi yang diibaratkan Seperti manusia tadi dalam satu keluarga tadi Itu tetap dalam satu keluarga yang memiliki kekerabatan yang dekat Seperti itu bedanya ya dengan tumbuhan Kemudian ada tiga hal yang harus kalian pahami ya Di sini ada istilah identifikasi tumbuhan Ada tata nama tumbuhan Ada klasifikasi tumbuhan Istilah identifikasi kita tahu Identifikasi itu kan kata umum ya Istilah identifikasi kan berarti kita ingin Mengobservasi lebih jauh gitu ya karakteristik dari suatu hal itu Nah dalam hal ini adalah tumbuhan Berarti kita ingin tahu karakteristik dari tanaman tersebut Tapi dalam hal ini butuh pembanding Pembandingnya adalah jenis tanaman yang lain Kita bandingkan dengan tanaman yang lain Apakah tanaman itu memiliki karakteristik yang sama atau berbeda Samanya seperti apa berbedanya seperti apa Nah makanya dalam hal ini identifikasi kita tidak bisa Hanya mengamati secara tumbuhan tunggal itu Kita harus mencari pembanding di tanaman-tanaman yang lain Oleh karena itu ini penting sekali kita butuh yang namanya referensi Untuk tanaman-tanaman yang sudah diidentifikasi sebelumnya Kemudian yang kedua Tata nama tumbuhan Jadi ini cara kita bisa memberikan nama ya Terhadap tumbuhan tersebut Tapi kita tidak boleh ngasal seperti yang saya sampaikan di awal Semua berdasarkan atas apa Informasi yang kita peroleh dari proses membandingkan itu tadi Dengan karakteristik yang dimiliki Kemudian ada info-info lain yang tentunya kita meyakinkan Kalau memang tanaman itu berasal dari keluarga yang sama Dengan tanaman sebagai pembanding itu tadi Kemudian klasifikasi tumbuhan Nah setelah kita sudah mengidentifikasi Sudah memberikan nama Kita juga harus menggolongkan Dibalatkan seperti ini Kalau kalian punya ruangan Jadi kamar saja ya Kalau barang-barang kalian itu tidak tertata rapi dalam kotak-kotak tertentu Yang kalian kumpulkan berdasarkan karakteristik tertentu Yang sekiranya bisa disatukan Dibandingkan dengan barang-barang yang berserakan Yang memang tidak ada pengelompokan-pengelompokan Itu lebih pusing yang mana Kita mencarinya susah Kemudian kita menemukan juga susah Begitu kan Makanya dalam hal ini klasifikasi itu sebetulnya diperuntukkan untuk mempermudah kita Mencari, mempelajari dari setiap tanaman yang kita butuhkan Nah jadi kalau kita ingin mencari alat tulis Ya berarti ada di box khusus alat tulis Yang memang di dalamnya ada pena Ada tip X mungkin Ada penghapus, ada penggarus dan lain-lain Pokoknya alat tulis Nah kemudian kalau kita ingin mencari sepatu atau alas kaki Ya berarti kita di box yang alas kaki Yang itu ada sepatu, ada sandal, atau ada apapun Jadi tidak akan bercampur antara sandal sepatu dengan alat tulis itu tadi Ya atau tas yang lain-lainnya itu dikelompokkan dalam satu wadah yang sama Nah itu adalah klasifikasi Jadi pengelompokan berbagai ragam jenis tanaman ya Dengan sistem pengelompokan tertentu Berdasarkan karakteristik yang dimilikinya Berarti bisa kita simpulkan kalau dia memiliki karakteristik Atau hampir kemiripan yang sama Kita golongkan dalam satu box yang sama Sama-sama di alas kaki Boxnya adalah alas kaki Sama-sama di alat tulis Berarti boxnya adalah alat tulis Berarti dalam hal ini Kita berdasarkan karakteristik yang dimiliki Semakin dekat ke kemiripannya Itu dikelompokkan dalam satu kelompok yang sama Sama halnya dengan satu kelas kalian Berdasarkan gender kan ada laki-laki, ada perempuan Nah itu sudah bisa dibentuk dua kelompok Kelompok laki-laki, kelompok perempuan Lalu dalam kelompok laki-laki Kita bisa pisahkan lagi Berdasarkan karakteristik apa nih Yang mau kita tentukan Misalkan berdasarkan tahun kelahiran Oh ada yang tahun sekian, sekian, sekian Nah itu dikelompokkan lagi Nah berdasarkan apa lagi yang bisa dikelompokkan? Oh berdasarkan Wilayah tempat tinggal misalkan Oh ada di Bandar Lampung Oh ada di Metro Oh ada di Bandar Jaya Nah itu semua bisa kita tentukan Makanya di sini sistemnya adalah tertentu Tergantung bagaimana cara kita mau menyusunnya Tentunya dalam hal ini tujuannya satu Untuk memperoleh ikhtisar atau kesimpulan Dari silsilah tanaman tersebut Jadi jangan sampai kita memberikan nama Tapi ngaco Nama itu berdasarkan karakteristik yang dimiliki Lalu kita bisa menempatkannya Berdasarkan pengelompokan-pengelompokan Yang memiliki karakteristik yang sama atau mendekati Nah ini adalah hal yang harus kalian pahami terlebih dahulu Sebelum kalian menentukan Tata nama dari tanaman yang akan kalian gunakan Nah di sini saya tampilkan Istilah takson Kan kalian taksonomi sudah dijelaskan di awal Tadi apa itu taksonomi Sekarang istilah takson Apa itu takson? Takson itu adalah unit dasar dalam sistem klasifikasi Jadi dalam kita mengelompokkan suatu makhluk hidup Atau tanaman Itu berdasarkan level-levelnya Jadi ada yang kita sebut sebagai kingdom Ini yang paling atas Ada yang kita sebut sebagai film Ada kelas Ada ordo Ada family Ada genus Ada species Nah kalau kalian perhatikan dari gambar ini Dia semakin ke bawah Itu menunjukkan jumlahnya semakin sedikit bahkan tunggal Dia semakin ke atas Berarti populasinya semakin banyak Berarti dapat kita simpulkan Dari susunan takson ini Yang paling besar dari sifat jumlahnya Itu yang paling atas ke bawah Tapi yang memiliki karakteristik kemiripan yang sama Itu semakin banyaknya di bagian bawah Jadi kalau kita berbicara masalah kingdom Kingdom itu kerajaan Kerajaan itu ada kerajaan hewan Animalia Ada kerajaan tumbuhan Namanya pelantai Ada kerajaan mikroba Dan lain-lain Nah disini yang saya contohkan adalah kerajaan tanaman Kenapa jumlah populasinya paling banyak? Ya kita tahu semua jenis tanaman Masuk di dalam kelompok kingdom itu Tidak pandang itu Bentuk daunnya bagaimana Kemudian buahnya bagaimana Pokoknya dia tanaman saja Kalau dia yang jenis tanaman Ya pasti masuknya ke plantek Tapi kalau dia hewan Ya jangan sekali-kali dimasukkan ke dalam golongan tanaman Karena itu bukan tanaman Atau jamur Kita tahu bahwa jamur itu kan Sudah memiliki kingdom sendiri Yaitu kingdom fungi Jadi jangan dimasukkan ke dalam Kerajaan plantek Jadi kalau kita lihat Plantek itu sifatnya masih sangat umum Pokoknya dia kalau tumbuhan Ya masuk ke dalam golongan kingdom plantek Kemudian turun ke bawah Ini karakteristiknya sudah semakin Mengkrucat lagi Dan jumlahnya juga semakin Berkurang Kenapa? Karena berdasarkan karakteristik filmnya Nah dalam hal ini contohnya adalah Yang diambil adalah tanaman yang berbunga Berarti yang masuk ke dalam film angiosperme Itu adalah semua jenis tanaman yang berbunga saja Sedangkan yang tidak berbunga Tidak masuk ke dalam film angiosperme Itulah kenapa jumlahnya semakin sedikit Nah kemudian ada kelas Di sini yang dicontohkan adalah kelas dikotil Semakin kecil lagi Kenapa? Kita tahu bahwa tumbuhan berbiji itu Atau berbunga tadi Itu memiliki dua karakteristik Atau dua golongan Ada yang dikotil Ada yang monokotil Jadi kalau yang diminta di sini Kelasnya adalah dikotil Berarti hanya tumbuhan yang dikotil saja Yang masuk ke dalam kelas tersebut Yang monokotil ya masuk ke grupnya monokotil Ordo Nah itu juga akan mengkucut lagi Karena di sini kita pengen memisahkan Jenis tanaman yang berbunga Yang memang kita lihat contohnya adalah mawar Jadi kemudian family Nah family di sini juga lebih kecil lagi jumlahnya Dipilah lagi Yang kita kenal dengan family-nya adalah rosace Biasanya ciri khas dari family itu Yang belakangnya itu ada ccc-nya Itu pasti family Kemudian turun lagi ke bawah levelnya Genus Genus sudah mulai mengkucut lagi Di sini genus rosa Berarti semua jenis tanaman yang memiliki bunga seperti ini Ini masuk ke dalam genus rosa Tapi masih banyak juga populasinya Nah kalau ingin mengkucut dan itu tunggal Berarti dia masuk ke dalam spesies Kalau spesies sudah tidak ada Kembaran-kembaran yang lain Jadi hanya mutlak hanya jenis ini saja Tidak ada yang bentuk-bentuk yang lain seperti pada genusnya Jadi kalau ingin mencari bunga mawar Spesiesnya ya tunggal ini Artinya dalam hal ini Yang dicari adalah Yang memiliki kemiripan yang plek-ketiplek Artinya yang sama persis Tidak boleh yang lainnya Nah berdasarkan takson-takson ini Kita bisa memilah-milah Tanaman yang kita ambil itu tuh Berasal dari genus apa Dari famili apa Dari urdu apa Dari kelas apa Film dan kingdom apa Inilah silsilah bagi tumbuhan Ya mungkin kalau kita kan silsilahnya Berdasarkan orang tua Ibu, kakek nenek, uyut Apalagi lagi di atas-atas itu ya Nah itu kalau pada manusia Yang sifatnya dalam satu garis keturunan yang sama Tapi kalau pada tumbuhan enggak Secara umum ya Artinya tidak mesti dalam satu Garis keturunan yang sama Atau dalam satu wilayah yang sama Bisa jadi mungkin wilayah yang berbeda-beda Tapi memiliki karakteristik yang sama Itu bisa digolongkan dalam satu Golongan yang sama Nah ini saya contohkan Yang silahnya bisa kalian pahami nantinya ya Dalam penamaannya Istilah kata nama binomial Jadi dalam memberikan nama ke tanaman Itu kita menganut sistem namanya binomial Binomial itu B itu dua Mial itu nama Berarti dua nama Jadi setiap tanaman itu memiliki dua suku kata nama Aturan ini baku Untuk semua organisme termasuk hewan Termasuk mikroba Termasuk fungi Termasuk tumbuhan gitu ya Bahkan termasuk kita sebagai Golongan animalia Ada yang tahu mungkin Nama latin manusia itu apa Mungkin sampai detik ini ada juga Yang belum tahu ya nama latin manusia Coba dicari nama latin manusia itu apa Nah karena ini sesuatu yang sifatnya baku Tentu tidak boleh salah dalam menentukan Karena dalam sistem taksonomi Itu berlaku tidak hanya lokal Tidak hanya nasional Tapi secara internasional Nah istilah binomial tadi Itu diambil dari takson yang sudah dijelaskan di awal tadi Tapi yang diambil cukup dua saja Dua takson Yaitu genus dan spesies Karena yang memiliki karakteristik yang semakin mengkerucut Dan semakin banyak kemiripan karakteristiknya Dan semakin jumlahnya sedikit Artinya tunggal Spesies tunggal yaudahan Nah kemudian nama yang dipakai itu Sifatnya baku dan kita tidak boleh menggunakan nama bahasa Indonesia Harus menggunakan nama latin Nah semua ini sudah diatur ya Dalam ECBN Apa itu ECBN? International Code of Botanical Nomenclature Jadi semua itu sudah ada database-nya Jadi tidak boleh kita itu mereka-reka Atau tidak boleh kita mengandang-andang Jadi semuanya sudah tersusun dengan jelas Ini khususnya bagi yang sudah diidentifikasi Kalau belum ya berarti ya harus dicari dulu Telaahnya seperti apa Jadi kalau kalian mau menjadi penemu Dan namanya abadi sepanjang waktu gitu ya Silahkan menemukan sesuatu Siapa tahu mungkin di belakang rumah Ada tanaman yang belum diidentifikasi Dan belum ada yang tahu siapa penemunya kan Siapa jadi kalian yang menemukan kan gitu Oke saya lanjut Nah ini saya berikan contoh Saya ambil contoh yang keseharian kalian sering jumpai saja Jadi nggak perlu saya ngasih gambarnya ya Siapa sih yang nggak tahu tanaman padi Kebangetan ya Kalau nggak tahu ya Tanaman jagung ya Ini kalau kalian amati Kedua tanaman ini Tentu sangat-sangat berbeda Nggak mungkin kan kalian ketuker Padi mana Jagung mana kan nggak mungkin Tapi kalau dilihat dari silsilahnya Yang membuat mereka berbeda Itu hanya di dua takson terakhir saja Yakni genus dan spesies Coba kalian perhatikan Padi Kingdomnya sama-sama plantai dengan jagung Oke mereka berdua sama-sama tanaman ya Kemudian divisinya sama-sama spermatopita Tumbuhan berbiji Dua-duanya Jadi masih saudaraan mereka ya Kelas sama-sama monokotil Berkeping satu Saudaraan juga ya Ordonya sama-sama poales Dua-duanya juga saudaraan juga ya Familinya sama-sama gramini Ini juga gramini Ya berarti saudaraan juga Nah mulai berbeda Mereka tidak bisa di dalam satu kelompok yang sama Itu di genus dan spesies Di genus padi masuk ke golongan orize Sedangkan jagung masuk ke golongan ze Kalau beda Berarti kita udah beda kubu ini ya Dan spesies apa lagi Berarti sudah mengkucu dan tunggal ya Berarti spesies padi itu adalah orize Orize sativa Jagung adalah ze Nah ini adalah dua tanaman yang memiliki kemiripan Tapi tidak mutlak sampai spesies Sampai mana kemiripannya Sampai famili saja Ya gitu ya Nah ini untuk aturan penulisannya Coba diperhatikan Orize sativa L Nah disini saya pun kurang ya Sebentar Harusnya Harusnya L ini ada titiknya Nanti kalian bisa pahami secara aturan penulisannya Oriza Oriza ini menunjukkan genus Ya Aturannya bagaimana nulisnya? Ditulis miring Dengan huruf awalnya kapital O nya besar Z nya besar Ya Kemudian sativa Sativa ini menunjukkan spesies Tapi nulisnya gak boleh sativa aja Kalau spesies Harus digandengkan dengan genusnya Berarti Oriza sativa Ya Gimana cara nulisnya? Sama-sama tulis miring Tetapi beda dengan yang genus tadi Yang itu ditulisnya besar ya Huruf awalnya Tapi kalau sativa ini S nya kecil Tapi miring Ya Dan L L ini menunjukkan apa? L ini menunjukkan siapa penemunya Penemu sih tanaman ini Nah tanaman ini yang menemukan awal mula untuk taksonominya Itu adalah Bapak Linnaeus Ya kita singkat sebagai L Tapi dalam hal ini L tidak ditulis Miring seperti nama spesies Tetap tegak Lalu di belakangnya dikasih titik Nah ini adalah penamaan bagi tumbuhan Makanya Jangan sampai kalian ngasal nulis nama Siapa sih diantara kita yang Gak kecewa Gak marah Gak gimana ya Gak nyaman ya tentunya ya Kalau ada yang menuliskan Nama kita itu dengan Tulisan yang salah Ya Kan sudah dikasih tahu Tapi kok nulisnya masih salah Nah gitu kan Nah itu bisa Misalkan Apa namanya Nama kalian contohnya Misalkan Putra Dwi Putra Misalkan Ada gak Dwi Putra disini ya Nah namanya jadi dua Dwi Putri Ya kan Gak mungkin Artinya dalam hal ini Hati-hati dalam menuliskan nama A dengan I itu bisa berbeda fatal ya Kalau memang betul-betul namanya Putri mungkin Tapi biasanya Putri itu kan diperuntukkan untuk Perempuan ya biasanya Tapi ya tentu ada beberapa Pengecualian ya Misalkan kayak nama saya Nama saya ini Rizki Ada Rizki yang laki-laki Ada Rizki yang perempuan Kan gitu Nah terutama untuk nama-nama yang memang itu khas untuk perempuan Biasanya itu kan diperuntukkan untuk perempuan Tapi kalau umum bisa dua-duanya Nah makanya hati-hati dalam menuliskan nama Nah ada catatan disini ya Kan gak selalu kita kalau menulis Nama tanaman itu ketik ya Ada saatnya kita menulis pakai pena ya manual gitu ya Nah apakah kita juga nulisnya harus miring bu Pena kita sampai diputer-puter gitu kertasnya enggak Kalau kita nulisnya manual ya kita gak memaksakan untuk Menuliskan secara garis miring enggak ya Tapi cukup ditulis tegak Lalu diberikan underline atau garis bawah gitu ya Jadi misalkan Oriza Sativa tulis aja ini tegak Tapi nanti di bawah Oriza dikasih garis bawah Sativa dikasih garis bawah Kalau itu ditulis manual pakai pena Tapi kalau pakai komputer atau pakai PC atau apapun itu Harus ditulis miring sesuai dengan aturannya gitu ya Nah ini tata aturan yang saya contohkan adalah jenis tanaman Yang biasa kalian jumpai sehari-hari Nah sekarang kita masuk ke praktikum mandiri Ya ingat ini mandiri tidak kelompok Jadi jangan mengandalkan temannya Gimana caranya? Ini sebetulnya praktikum yang paling simpel ya Karena mengingat waktu juga Jadi saya tidak menugaskan yang begitu berat Karena waktunya itu hanya sampai hari Senin Kenapa hari Senin? Karena Senin itu nilai semua harus saya serahkan kepada akademik Jadi kalau nanti saya ngoreksi ada yang miss atau apa Ini terpaksa nanti harus apa adanya Makanya kan dari awal saya mencoba mengingatkan Kalau ada yang belum ngumpul praktikum, laporan Itu tidak mesti harus saya cari-cari Tadi atau kemarin saya beberapa sudah ngoreksi Ternyata masih ada ya laporan yang tidak lengkap Tidak ada Saya juga bingung ya Ini yang ngumpulin ini tuh Dicek atau enggak Makanya harus hati-hati Kan tidak mungkin ya Saya harus nginfoin lagi Oh si A ini kurang laporannya ini Sesuai kesepakatan kita di awal saja ya Kalau memang tidak ada berarti saya anggap no Seperti itu Oke sekarang kembali ke sini Jadi silakan dari masing-masing kalian Itu tentukan Satu tanaman Apa saja Pokoknya tanaman Saya tidak mau menentukan si ACB ini apa enggak Pokoknya tanaman Mau apapun itu Yang dia tumbuh di sekitar tempat tinggal Atau tempat kerja Atau apapun itulah Pokoknya yang kalian jumpai sehari-hari Saya enggak mau memberatkan Karena ini singkat waktunya Jadi kalau emang sekarang ini kalian ada di tempat kerja Nanti setelah ini lihat di sekeliling tempat kerja Kalian ada enggak tanaman yang hidup di situ Ya kalau enggak ada Aduh ya Karena tanaman ini kan menjadi paru-paru dunia Jadi coba disarankan Kalau sampai ada di tempat kerjanya Enggak ada tanaman Coba sih ditumbuhkan tanaman Atau ditanam ya Tumbuhan-tumbuhan yang sekiranya Enggak membutuhkan space yang lebar Yang tumbuh-tumbuhan yang kecil-kecil saja Nah setelah kalian tentukan Ingat ya ini tanaman yang tumbuh ya Bukan tanaman yang kalian cabut bukan Tanaman yang tumbuh dan jangan Tidak boleh dirusak Tidak boleh dibabat Tidak boleh diambil Pokoknya tentukan saja Dicuplah Oh ini tanaman yang mau saya jadiin praktikum Karena saya enggak butuh Kalian minta Ambil tanamannya tidak Jadi enggak perlu khawatir Saya tidak akan merusak Kalian merusak tanaman tersebut Hanya mencari saja Tanaman yang tumbuh di sekitar kalian Satu saja Lalu apa yang akan kalian lakukan Kalian tugasnya mengidentifikasi itu tanaman Makanya ya syukur-syukur Kalau kalian sudah tahu itu tanaman apa Itu lebih mudah Makanya lakukan identifikasi Berdasarkan tabel yang saya sediakan Satu Tingkat takson Tentukan kingdomnya apa Dari tanaman yang kalian tentukan tadi Divisinya apa Kelasnya apa Ordonya apa Sampai speciesnya Lalu kalian tuliskan tanaman itu apa Misalkan di samping rumah saya Ada tanaman jahe Ya sudah pakai saja jahe Berarti tanaman jahe Tentukan kingdomnya apa Divisinya apa Sampai speciesnya apa Lalu kalian tidak cuma sekedar menentukan Kingdomnya plantae Divisinya spermatopita Atau yang lainnya Tapi kalian harus menuliskan alasan Alasan kenapa tanaman yang kalian pilih itu Masuk ke kingdom plantae Nah ini saya kasih cluenya Uraikan karakteristiknya Plantae itu seperti apa Karakteristiknya Maka dia layak Masuk ke dalam Kingdom plantae Kemudian divisi juga sama Kenapa dia layak Masuk ke divisi tersebut Kelas juga begitu sama Uraikan karakteristik Dari tanaman kalian Masing-masing tadi Kenapa dia layak Masuk ke dalam Kelas tersebut Karena berdasarkan Karakteristik yang dimiliki Tentunya memiliki Karakteristik yang berbeda Beda Setelah kalian tuliskan di table Yang formatnya seperti ini Lalu Jangan lupa referensinya Kalian Saya gak minta kalian Untuk menulis secara Apa ya Kalian yang buat-buat Enggak Kalian boleh kok Ngeliat referensi yang lain Tapi pastikan memang Tanaman yang kalian maksud Itu adalah tanaman yang sesuai Dengan apa yang didiri referensi Jangan Itu adalah tanaman kunyit Tapi kalian bilangnya tanaman jahe Beda jauh Lalu apa lagi yang kalian lakukan Ingat Ini tidak boleh merusak tanaman Makanya saya mempersilahkan Kalian mengambil tanaman Apapun itu Karena cuma numpang saja Tanamannya Tidak diambil sedikit pun tidak Nah kalian selanjutnya adalah Membuat label penamaan Dari tanaman tersebut Ini contohnya Contoh ini Kalau misalkan kalian Sampai merusak tanaman Kalian yang akan mendapatkan Ketsangsi Nanti saya lihat dari fotonya Foto yang kalian buat Kenapa tanaman ini Masih aman Coba kalian lihat Tidak merusak ya Karena label ini Diletakkannya Tidak menempel langsung Dengan tanaman Kita tidak menggunakan paku Untuk menempelkan tanaman Menempelkan label Tapi cukup ditancapkan saja Di depan tanaman tersebut Artinya tidak merusak Tapi kalau sampai ada kalian Yang menempel Pakai paku Pakai itu merusak Sudah Makanya Kalian silakan Membuat label Seperti ini Jadi label ini Tuliskan pada kertas Sesuaikan dengan ukuran Dari tanaman tersebut Kalau tanamannya kecil Ya cukup kecil saja Tanamannya besar Ya lumayan besar Kemudian Dilaminating Tahu ya Dilaminating ya Dikasih Plastik yang ada Di fotokopian itu Agar tidak Basah Terkena hujan Ya Nah isi labelnya Apa saja Nama lokal Nah ini contohnya Di sini Ada tanaman Zodiac Ya ini contoh Ya Nama latinnya Itu setelahnya Jadi nama lokal Nama spesiesnya Menggunakan nama latin Tentunya ya Dengan tata aturan Yang sudah dijelaskan tadi Kemudian kalian uraikan Hasiat Kalau memang tanaman itu Memiliki hasiat Ya kalau memang Gak ada hasiat kesehatan Yang paling tidak Untuk tanaman hias Mungkin ya Atau tanaman untuk Penyejuk ya Tapi coba Kalian upayakan Jenis tanaman Yang memang kalian Tahu hasiatnya apa Ya tuliskan hasiatnya Di bawahnya Hasiat tanaman Di sini Sebagai obat batuk lah Obat demam lah Atau apa Terserah Ya sesuai dengan tanamannya Tentunya Jangan sesuai dengan kaliannya Tanamannya itu memiliki Hasiat apa Lalu Ya Kertas tersebut Yang sudah dilaminating Ya ini kreativitas kalian Kalian tempelkan Ya pada Kayu Yang sudah dibersihkan Tentunya Yang ya Secantik mungkin lah ya Karena cuma satu aja kan Atau Bambu yang paling bagus Artinya biar Tidak Apa nambahnya itu Dari segi bentuknya Seragam gitu ya Ditancapkan ya Kalau sudah ditempelkan Di kayunya Ditancapkan di dekat Tanaman tersebut Ya Lalu di Foto Gitu Ya ini Hasil praktikumnya ini Enak kan Dengan kalian Mengidentifikasi Tanaman itu apa Dengan Tabel yang sudah Disediakan tadi Kemudian kalian Buat labelnya Dengan tata Nanama seperti ini Ya jangan lupa Nama lokal Nama spesies Dan Khasiatnya apa Ya Lalu label yang Belum dilaminating Ya supaya kalian Gak kerja ulang Ya Boleh Kalian foto dulu Kirimkan ke saya Bu ini sudah benar Atau belum Nanti kalau belum Saya berikan Revisinya Ya Oh ini Namanya kurang pas Daripada kalian Sudah Laminating Sudah foto Sudah jadi Baru dikirim Nah itu Dua kali kerja Makanya Silahkan setelah Di print Ya Tunjukkan ke saya Atau sebelum di print Juga boleh Ya Biar gak buang-buang Kertas juga Jadi Sebelum di print Tunjukkan ke saya Bu ini sudah benar Atau belum Atau apa Ya Nah kemudian Dalam hal ini Penting banget Kalian mendokumentasikan Setiap proses Kalian kerjakan Ya Dari identifikasi Dari Pembuatan Label nama Lalu sampai Kalian jadi Nah lalu Apa yang kalian lakukan Setelah itu Dokumentasi Yang membuat Label dengan tanaman Numpang foto Kalian dengan tanaman Tersebut Ya silahkan Berada di sebelah Tanaman yang Sudah diberikan label Tadi Yang membuktikan Kalau memang Kalian yang Mengerjakan Itu Ya Jadi jangan sampai Kalian mencabut Tanaman Yang enggak Saya enggak minta Kalian membawa ke sini Tanaman itu enggak Tapi cukup Kalian berfoto Saja di sebelahnya Yang sudah diberikan label Dengan gaya Terserah kalian Sebagai bukti Kalau kalian sudah Membuat Label tersebut Nah gitu ya Nah Karena tadi Saya sampaikan ini Waktunya sangat Singkat padat Gitu ya Jadi Waktu yang diberikan Hanya sampai Hari Senin saja Jadi silahkan Kalian Ada waktu Dua hari ini Untuk membuat Identifikasi Apapun tanaman Yang ada di sebelah Kalian Atau Boleh enggak Bu yang ada di dalam Ruangan Ya kalau memungkinkan Dan itu ada media Tanahnya Ya silahkan aja Ini kan tanaman Kasih label Besar kecilnya label Tergantung dari tanaman Jadi tidak Tidak harus sama Antara satu Dengan yang lain Yang jelas Nanti pada saat Kalian berdokumentasi Atau berfoto Itu kelihatan Tulisannya itu apa Dan nanti Hasilnya Sesuai dengan Format tabel Yang diberikan tadi Silahkan kalian lengkapi Kemudian Hasil dokumentasinya Di halaman berikutnya Begitu Jangan lupa Dikasihkan nama Kelas Dan lain-lain Cover ya Kunakan cover aja Nanti berikutnya Baru Tabelnya itu Lalu yang kedua Dan dokumentasinya Itu nanti Filenya Dikirimkan Melalui link Yang nanti akan Saya sharekan di group Jadi semuanya Serempak ya Paling lambat Itu hari Senin Agar saya bisa Mengambil nilai Kenapa? Karena hari Senin itu Terakhir ya Pengumpulan nilai Ke akademik Jadi Waktunya Sangat begitu Mepet Jangan sampai Nanti ada yang bilang Bu saya belum Saya belum Ngumpulin Nah itu berarti Saya tinggal Ya Artinya dalam hal ini Coba Dipioritaskan dulu Ya Karena cuma Satu pertemuan saja Satu praktikum saja Secara mandiri Jadi silahkan Bisa di Upayakan Nah itu ya Untuk Praktikum mandirinya Sebelum saya lanjut Ada yang mau Ditanyakan Terkait Projeknya Per Masing-masing Mahasiswa Silahkan Mumpung Ada sesi Seperti ini Jadi secara langsung Bisa lebih mudah Saya menjelaskan Kalau ada yang Belum Paham Ya Bu Abiat izin pertanyaan Bu Itu untuk Projeknya itu Diketik ya Bu Ya Apa Tidak Terima kasih tangan Bu Ya diketikkan Nanti yang dikumpulkan File-nya saja Diketikkan Terima kasih Bu Ibu Ibu maaf Berarti berupa PDF atau Word aja gitu ya Bu Word aja Word aja Baik Ibu Ibu maaf Mau tanya Kalau misalkan Tanamannya gede gitu Bu Pohon Itu Gimana Lulah Cepin Batam Gak apa-apa Kan bisa dibuat Dia gak harus setinggi Tanaman Tanam apa Labelnya Enggak ya Artinya dalam hal ini Cepat kalian lihat-lihat tuh ya Yang di Beberapa Kampus-kampus itu kan Ada Pohon-pohon yang diberikan Label Itu kan cukup Kecil aja Di bawahnya Tapi nanti kalian Dokumentasinya Ada yang jarak dekat Supaya kelihatan Itu label Ada yang jarak jauh Supaya kelihatan Pohon besarnya Yang penting kalian Bukan Memberikan label Jamur aja ya Karena jamur bukan tanaman Nanti saya tolak Bentang-bentang Mungkin di belakang rumahnya Ada jamur tumbuh Itu yang Didokumentasiin Gak Karena ini khusus Untuk tanaman Jadi pilihlah Semua jenis tanaman Apapun itu Mau dia semak Mau dia perdu Mau dia pohon Atau apapun itu boleh Yang penting tumbuh Bukan cabut Bukan ada di pasar Atau di warung sayur Bukan Oke Kalau sudah cukup Untuk penjelasannya Ada satu lagi Yang mau saya kenalkan Untuk aplikasi Atau web Yang itu berkenaan Dengan Taksonomi Supaya kalian lebih mudah Untuk mencari Jenis tanaman Yang kita maksud Nantinya Mau kita gunakan Untuk apapun itu Itu salah satu web Database Tentang taksonomi Itu namanya adalah ITIS Atau kita kira sebagai ITIS Ini adalah Integrate Taxonomic Information System Yang memang Yang memang di dalamnya itu Sudah diberikan Database Atau data-data Semua jenis Makhluk hidup Yang ada di bumi Ini yang sudah Diidentifikasi Jadi ternyata Ternyata gak cuma tanaman Disitu ada Animalia Ada bakteri Ada fungi Dan lain-lain Semua tergantung Kingdomnya Apa Nah ITIS ini Ini web resmi Yang tujuannya itu Membuat database Jadi kita tinggal Tinggal klik-klik-klik aja Tinggal cari tahu Tanaman itu tuh Seperti apa Gambarnya Seperti apa Terkadang kan Kalau kita nyari di google Yang keluar Bisa aneh-aneh Yang orang bisa Ngirim-ngirim gambar Yang tanpa adanya info Yang valid Yang jelas Itu kan berbahaya Untuk literasinya Tapi kalau di ITIS ini Informasinya sudah resmi Jadi Tidak Tidak salah Artinya dalam hal ini Terpercaya Bahasanya seperti itu Jadi dengan ada Database yang tentunya Mudah diakses Informasinya terpercaya Itu tadi Mengenai Spesiesnya Kemudian Klasifikasinya Seperti apa Itu yang pertama Yang kemudian Database yang ada Di dalam ITIS ini Atau basis datanya ini Itu tuh sudah Ditinjau dari Berbagai Lembaga Yang nanti kita Kalian bisa lihat sendiri Di webnya Yang itu secara berkala Jadi ada Peninjauan berkala Untuk memastikan Kualitasnya itu Bagaimana Untuk klasifikasinya Apakah dia valid Atau tidak Kemudian Ada revisi Atau ada penambahan Spesies baru Yang itu nanti Akan deskripsikan Jadi kita tinggal Melihat saja Tinggal menikmatinya Saja ya Karena sudah ada Yang melakukan Itu semua Ambil Nah ini Pentingnya adalah Ketika kalian nanti Pada saat Mengambil tugas Akhir Yang nantinya Di bidang Bahan alam Kan Kebanyakan dari kalian Pasti ngambil Ini kan ya Ambil Tanaman Kalau hewan sih Soho ini Belum ada ya Tapi Boleh-boleh aja Kalau memang Mengambil sampel Dari hewan Tanaman yang Paling mungkin Memungkinkan Untuk diambil ya Karena jumlahnya Kan banyak Dan melimpah Nah itu bisa Referensinya dari Itis ini Jadi tidak diragukan Dan tidak Dianggap kita itu Hanya copy paste ya Dari Apa namanya Dari Web-web-web Yang gak resmi-resmi Itulah ya Nah kemudian Itis ini Mencakup Itu tadi Tidak hanya tumbuhan Ya Ada flora Ada fauna Ya Ada mikroba Semua kingdom Yang ada di bumi ini Itu ada di Itis Nah nanti saya Perlihatkan ya Nanti selebihnya Bisa kalian explore Lebih jauh Itu ya Nah ini adalah Aplikasi ya Yang Bukan aplikasi sih Web ya Web yang ada di Apa namanya Di google itu Banyak tinggal Dicari aja Untuk itisnya ya Sesuai dengan Tadi yang Diketikan di PPT tadi ya Bisa di google Bisa langsung Muncul Atau kalian Mau klik Linknya Juga bisa Langsung Muncul Sebentar Jadi kalau kalian mau nyari Ketik aja Itis Nah Itis ini Nanti akan muncul ya Yang paling Atas ini GBF ini Integrate Toxonomic Information System Tinggal di klik saja Ini sudah muncul kan Di layar masing-masing kan Nah Muncul seperti ini ya Jadi kalau sudah Menemukan halaman Seperti ini Kan kalian Pengen tahu Database ya Kalau mau nyari-nyari yang lain Juga banyak Ini ya Tapi kita Kembalikan ke Kebutuhan kita Kebutuhan kita Untuk mencari Species ya Berarti Get data Mendapatkan data Lalu kita ambil yang Species Nah disini Species disesuaikan Dengan kingdomnya Apa Apakah mau yang Animalia Arche Bakteri Kromista Fungi Atau plantai Misalkan saya mau ambil Plantai Berarti saya klik Plantai disini Ya Nah Plantai ini kan Berarti semua ya Semua jenis tanaman Yang ada di Bumi Yang sudah diidentifikasi Nah tapi saya mau cari Spesifik Misalkan tanaman Yang ada di Apa Belakang rumah saya Itu adalah tanaman Jagung Misalkan ya Misalkan ya Berarti saya ambil J-Maze Ya Nah Muncul kan Nah inilah Jadi J-Maze ini Penulisannya seperti ini Ya Jadi gak boleh salah Ini nama latinnya Ya Ini genusnya Ini speciesnya Ini L-nya Jangan lupa dikasih titik Belakangnya Ya Sesuai dengan Tata nama yang sudah Dijelaskan di awal Nah ini adalah Kalau mau ngambil gambar Makanya sebetulnya Kalau sampai ada Mahasiswa yang kesulitan Ngambil gambar Tanaman yang Digunakan Yang mungkin Gak punya Galeri sendiri Ngambil dari Google Itu kok Gambarnya Gak begitu Meyakinkan Gitu ya Karena memang Gak dari database Yang sudah Disiapkan Atau disediakan Nah ini kan Gambar Gambar dari Jagung Semua jagung Yang ada di Muka bumi ini Dari berbagai sumber Kalian sudah tinggal Ambil saja Mana yang kalian Mau dijadikan Gambar Dalam hal ini Sebetulnya ini sangat Mempermudah Sekali Kalau kalian Memang Membutuhkan Dan Tidak Mesti harus Kita sendiri Yang foto Tapi kalau Memang kita Punya dokumentasinya Sendiri Ini kalau Dari segi Gambarnya Jadi dalam Hal ini Memang Kita harus Menggunakan Referensi Yang jelas Kalau Gak jelas Kita akan Dipertanyakan Kita dapatnya Dari Dari mana Kan begitu Referensi itu Sangat menunjang Sekali Kevalitan Dari Tulisan Yang kita Kutip Terus Bagaimana Kalau Mau Melihat Jenis-jenis Oriza Sativa Yang ada Di Muka Bumi Ini Ada Jenis Apa Saja Tentunya Dalam hal ini Kita bisa Lihat Ini Spesies Umumnya Ada Oriza Sativa Tapi Spesies Yang kita Lihat Apalagi Kalau Sudah Ada Variasi Atau Varietas Kita tahu Bahwa Kalau Jagung Itu Kan Jenisnya Banyak Apalagi Kalau Sekarang Itu Sudah Ada Jagung Yang Disilangkan Yang Berdasarkan Karakteristik Atau Jenisnya Itu Bisa Membentuk Individu Yang Baru Yang Jenisnya Juga Baru Jadi Ada Oriza Aristata Ada Oriza Komisima Ada Oriza Denutredata Ini Semua Adalah Jagung Tapi Jenisnya Berbeda Kalau Pengen Lihat Misalkan Saya Pengen Lihat Jenis Padi Padi Lagi Jagung Oriza Montana Oh Ini Belum Ada Nah Ini Taksonominya Jadi Kita Setidaknya Itu Dibantu Ini Bisa Dikatakan Sebagai Referensi Yang Valid Jadi Memudahkan Kita Untuk Menemukan Itu Oke Itu Untuk Gambaran Jadi Nanti Kalau Memang Kalian Masih Belum Menemukan Taksonominya Silahkan Cari Saja Di Web Itis Tadi Sesuai Dengan Tanaman Yang Ada Di Sekitar Kalian Satu Saja Tidak Usah Banyak Banyak Dan Sebisa Mungkin Setelah Dokumentasi Itu Label Jangan Dicabut Lagi Karena Sebetulnya Paling Baik Itu Semua Tanaman Yang Ada Di Sekitar Kita Itu Ada Labelan Tapi Kita Harus Tahu Labelan Itu Jangan Sampai Satu Merusak Tanaman Tersebut Kedua Jangan Sampai Mengganggu Lalu Lintas Orang Kan Bisa Di Sebelah Tanaman Itu Atau Di Dekat Tanaman Itu Tanpa Harus Ada Proses Pemakuan Atau Yang Itu Bisa Merusak Tanaman Tersebut Jadi Kalian Harus Hati-hati Juga Ketika Kita Ingin Memberikan Label Pada Tanaman Juga Tidak Boleh Semau Mau Kita Jadi Harus Sesuai Dengan Aturan Oke Sampai Sini Ada yang Mau Ditanyakan Terkait Tugas Atau Praktikumnya Cukup Oke Kalau Cukup Silahkan Waktu Dua hari Ini Dimanfaatkan Baik-baik Untuk Bisa Kalian Kerjakan Silahkan Berkreativitas Walaupun Ini Tidak Ada Penjurian Tetapi Coba Nanti Dikerjakan Secara Maksimal Supaya Tidak Kesannya Itu Ngasal Dan Dokumentasi Itu Yang Paling Penting Jadi Saya Bisa Melihat Dari Setiap Foto-foto Yang Kalian Cantumkan Dalam Hasil Praktikum Oke Mungkin Kalau Tidak Ada Yang Ditanyakan Saya Cukupkan Untuk Praktikum Siang Hari Ini Dan Saya Tidak Punya Utang Lagi Untuk Menyampaikan Materinya Dan Praktikum Karena Semuanya Bisa Kalian Kerjakan Secara Tinggal Nanti Hasilnya Seperti Apa Bisa Dilaporkan Dalam Hasil Praktikum Baik Kita Akhiri Dengan Membaca Hamdala Bersama Sama Terima Kasih Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum